Seorang pria parubaya pemisah ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 12 meter di kediamannya di wilayah Desa Hegarmanah, Kejamatan Jatinangor, Koopaten Sumedang. Pria yang sempat hilang selama dua hari tersebut ditemukan oleh pamannya di dalam sumur dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Pak Andarsita, pria 40 tahun warga Desa Hegarmanah, Kejamatan Jatinangor, Koopaten Sumedang, ditemukan tewas di dalam sumur sedalam 12 meter. Warga dan tim sar gabungan pun langsung dikerahkan untuk mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban yang ditemukan meninggal di dalam sumur pada Kamis petang. Namun menurut keterangan paman korban, korban sudah tidak terlihat selama dua hari ke belakang. Pada saat paman korban akan wudu di sumur, paman korban langsung melihat korban sudah mengapung tewas di dalam sumur sedalam 12 meter dengan keadaan sudah membusuk. Setelah berhasil dievakuasi dari dalam sumur oleh petugas, jasad korban tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan. Namun jasad korban membusuk yang disebabkan telah meninggal sejak dua hari lalu. Jasad korban pun langsung dikebumikan pada Kamis malam.